Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi meledak, bergema dengan keras di langit. Telapak tangan iblis surgawi yang seperti gunung menamparkan Jitian Sing ke tanah. Sebuah lubang yang dalam dengan radius 100 mil muncul di tanah, dan debu berhamburan kemana-mana. Tanah dalam radius beberapa ratus mil bergetar hebat, dan jurang yang padat muncul. Jitian Sing terkubur di reruntuhan di dasar lubang, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa telapak tangan iblis surgawi yang seperti gunung tidak menghilang. Sebaliknya, itu berubah menjadi perisai cahaya dengan radius 100 mil dan menyegel lubang besar itu. Perisai cahaya hitam pekat memancarkan aura kematian yang dingin. Itu sangat kuat hingga membuat jantung seseorang berdebar-debar. Sohei menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri, dan ekspresinya berubah drastis, memperlihatkan ekspresi kekhawatiran yang mendalam. Tidak, tidak boleh terjadi apa-apa pada guru. Dalam kecemasannya yang ekstrim, dia bergegas ke lubang besar secepat kilat dan menebas perisai cahaya hitam pekat, ingin menyelamatkan Jitian Sing. Ledakan. Bang, bang, bang. Hanya dalam dua napas pendek, dia menebas puluhan kali. Kekuatan setiap pedang cukup untuk membelah gunung dan sungai serta menghancurkan segalanya dalam radius ratusan mil. Namun, perisai cahaya hitam pekat itu sangat kokoh dan tidak pecah. Kekuatan pedang raksasa biru es diserap oleh perisai cahaya hitam pekat. Anak hantu tidak menghentikannya. Dia menatap Sohei dari atas, dan seringnya kejam muncul di wajahnya. Hehehe, kamu ingin menyelamatkan Jitian Sing. Sedikit kekuatan ini tidak cukup. Gunakan jurus pamungkasmu. Sohei segera mengerutkan kening dan menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia melirik ke arah Ghost Child dan dengan hati-hati mengamati perisai cahaya hitam pekat. Baru kemudian dia melihat beberapa petunjuk. Ternyata perisai cahaya hitam pekat itu bisa menyerap kekuatan cahaya pedang dan menjadi lebih kuat lagi. Di saat putus asa, dia menebas puluhan kali dan benar-benar meningkatkan kekuatan perisai cahaya. Ini setara dengan memberikan tekanan pada Jitian Sing dan membantu anak hantu yang menyamar. Kamu monster yang menjijikkan, kamu benar-benar hina dan kejam. Sohei menatap Ghost Child dengan dingin dan mengumpat dengan marah. Ghost Child tertawa lebih bangga dan berkata dengan nada menghina, Hehehe, idiot, bukankah menurutmu sudah terlambat untuk melihat masalahnya sekarang? Saat dia mencibir, dia melambaikan pedang hitam pekatnya dan menyerang Sohei. Sohei hanya bisa mengacungkan pedang berharganya dan menggunakan teknik pedang pamungkasnya untuk melawan anak hantu. Keduanya bertarung sengit di langit. Siluet mereka berkedip terus-menerus, terkadang ke timur dan terkadang ke barat. Semua jenis mantra yang kuat bertabrakan dengan keras di langit, meledak dengan suara yang memekatkan telinga dan cahaya yang menyelaukan. Pada saat yang sama, Jitian Sing sedang merangkak keluar dari reruntuhan dari dalam penghalang cahaya hitam pekat. Tubuhnya sudah terpelintir dan berubah bentuk. Lebih dari 30 tulang di tubuhnya patah, dan dadanya sangat cekung. Noda darah merah gelap menutupi seluruh tubuhnya, membasahi jubahnya sepenuhnya. Lapisan debu dan kotoran yang tebal menutupi tubuhnya, mengubahnya menjadi sosok tanah liat berwarna merah gelap. Kulitnya sangat tidak sedap dipandang. Darah terus mengalir dari hidung dan mulutnya, dan langkah kakinya sangat tidak stabil. Dia terhuyung dan bisa jatuh kapan saja. Telapak iblis surgawi yang digunakan anak hantu terlalu kuat, menyebabkan dia menderita luka berat. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat untuk menahan telapak tangan ini dan tidak hancur. Jika itu adalah prajurit alam esens soul lainnya, mereka akan dibunuh oleh Heavenly Finpalm di tempat. Tubuh fisik dan esens soul mereka akan hancur. Uhuk-uhuk. Jitiansing berdiri di reruntuhan dengan rambut acak-acakan. Saat dia membuka mulut untuk batuk, darah terus mengalir dari mulutnya. Pada saat ini, penghalang cahaya hitam pekat memancarkan kekuatan dahsyat yang menekannya tanpa ampun. Ada juga api merah darah yang tak ada habisnya, ki iblis hitam pekat, dan bilah cahaya yang turun dari langit. Tanpa diragukan lagi, penghalang cahaya hitam pekat yang dibentuk oleh telapak tangan iblis surgawi adalah sebuah susunan seperti domain. Jitiansing disegel dalam aray dan harus menanggung penindasan dan serangan dari aray sampai dia kehilangan nyawanya. Namun, dia sudah terluka parah dan kekuatan dharmanya sangat lemah. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Terlebih lagi, dia sudah menggunakan semua kartu asnya. Segera, api darah dan bilah cahaya yang memenuhi langit akan menenggelamkannya. Pada saat kritis ini, dia tiba-tiba teringat bahwa masih ada kuali dewa yang tersegel di benaknya. Kuali api ilahi Gayung Surgawi Kembali ke benua Tiansuan, selama pertempuran yang menentukan antara umat manusia dan pasukan iblis, dia mengendalikan kuali dewa ini untuk melepaskan api surgawi dan angin astral yang membantai jutaan iblis. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu menggunakan kuali dewa ini. Uus! Dengan kilatan cahaya, kuali api dewa biduk surgawi muncul di atas reruntuhan dan langsung meluas hingga radius 30 meter. Segera setelah Jitiansing memasuki kuali ilahi, api darah dan bilah cahaya yang memenuhi langit menenggelamkan kuali api dewa Gayung Surgawi. Boom-boom-boom! Serangkaian suara teredam bergema dengan keras di penghalang cahaya. Runtuhan dalam radius 100 mil telah hangus oleh api darah dan kemudian hancur berkeping-keping oleh bilah cahaya. Untungnya, kuali api dewa biduk surgawi menghalangi api darah dan bilah cahaya. Jitiansing bersembunyi di kuali dewa dan aman serta sehat. Kuali Surgawi Istana Kekaisaran memang merupakan harta karun esens sol dharma teratas. Bahkan jika susunan anak hantu berada pada tingkat bencana, kuali ilahi seharusnya mampu bertahan selama beberapa waktu. Saya harus memulihkan diri secepat mungkin dan memulihkan kekuatan sebanyak mungkin sebelum kuali dewa dihancurkan. Oleh karena itu, dia bersembunyi di ruang harta dharma kuali dewa dan mengeluarkan tiga pil dari cincin interspatial dan mengkonsumsinya. Ketiga pil itu adalah pil tingkat bencana yang diberikan Hong Cheng Tian kepadanya. Seseorang dapat menyembuhkan luka fisiknya, seseorang dapat menyembuhkan jiwanya, dan seseorang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan dharmanya. Setelah meminum pil tersebut, Jitiansing buru-buru mengedarkan energinya untuk memurnikan sari obat dan segera pulih dari luka-lukanya. Ruang harta karun dharma menjadi gelap gulita seiring berjalannya waktu. Jitiansing fokus pada sirkulasi energinya dan membenamkan dirinya dalam kondisi yang sangat fokus. Sekitar satu jam kemudian, kekuatan dari tiga pil tingkat kesengsaraan dilepaskan sepenuhnya, dan luka-lukanya menjadi stabil. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa hambatan yang membelenggunya telah mengendur. Kekuatan dharmanya yang kosong melonjak dengan pesat saat jiwa esensi dan tubuhnya mengalami perubahan halus. Mereka menguat dengan cepat. Penemuan ini mengejutkannya dan diam-diam dia terkejut. Itu hebat. Saya telah terjebak di puncak alam esens sol tingkat ke-7 selama ini. Tidak peduli berapa banyak saya berkultivasi dalam pengasingan, saya tidak dapat menembus ke alam jiwa esens tingkat 8. Pertarungan berdarah barusan menstimulasi potensiku di ambang hidup dan mati. Saya benar-benar bisa menembus kemacetan sekarang. Orang dahulu tidak berbohong padaku. Memang, hanya di tengah hidup dan mati seseorang dapat menemukan kesempatan untuk menerobos dan meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya karena dia tidak lagi peduli untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Dia segera mengedarkan energinya untuk menerobos kemacetan. 15 menit, 30 menit, 45 menit berlalu. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya kemasan kabur saat ia berfluktuasi dengan aura yang kuat. Kekuatannya meningkat pesat. Di luar kuali dewa, kekuatan penghalang hitam pekat terus meningkat. Ia terus-menerus melepaskan serangan kuat yang membombardir kuali api dewa astral surgawi. Permukaan kuali ilahi meredup saat retakan perlahan muncul di tubuh kuali. Kekuatannya juga menurun dengan cepat. Jelas sekali, kekuatan formasi besar ini terlalu kuat. 1662. Tanpa disadari, satu jam lagi telah berlalu. Kuali api dewa biduk surgawi telah menjadi redup. Permukaannya dipenuhi retakan dan lubang. Api optimis yang tak ada habisnya, bila cahaya dan aura jahat mengalir deras seperti banjir besar, membombardir kuali dewa secara sembarangan. Boom, boom, ledakan. Akhirnya, kuali api dewa biduk surgawi tidak bisa lagi menahan serangan gencar. Retakan besar muncul di badan kuali. Retakan itu menembus seluruh kuali ilahi, hampir membelahnya menjadi dua. Detik berikutnya, lebih dari 10 pilar cahaya hitam turun dari langit malam dan membombardir kuali. Pada saat itu, kuali ilahi menyala dengan cahaya kemasan yang menyelaukan saat memancarkan kekuatan Dharma yang kuat. Uus! Jitian Singh, yang berlumuran darah, keluar dari kuali dewa dengan cahaya kemasan yang menyelaukan menyelimuti dirinya. Dia akhirnya berhasil menembus kemacetan dan berhasil mencapai ranah jiwa esensi cakrawala kedelapan. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Namun, luka-lukanya sudah pulih lebih dari setengahnya. Kekuatan Dharma dan jiwa esensinya telah mencapai puncaknya saat dia memancarkan aura yang kuat. Setelah menerobos ke ranah jiwa esensi cakrawala kedelapan, kekuatannya meningkat tiga kali lipat. Melihat lebih dari sepuluh pilar cahaya runtuh, sosoknya melintas dan berteleportasi sejauh lima kilometer, nyaris menghindarinya. Ledakan. Lebih dari sepuluh pilar aura jahat mengepul saat menghantam kuali api dewa timba langit. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, kuali dewa itu hancur di tempat, berubah menjadi pecahan yang berceceran di mana-mana. Jitian Singh berdiri di langit malam sambil melihat pecahan kuali dewa yang hancur. Dia bergumam pada dirinya sendiri, menggunakan kuali ilahi sebagai ganti kesempatan untuk menerobos. Itu sangat berharga. Meskipun kehancuran kuali api dewa biduk surgawi menyakitinya, dia telah berhasil menembus perlindungan kuali ilahi. Selain itu, dia telah pulih dari luka dan kekuatannya dengan menggunakan perlindungan kuali dewa. Di saat yang kritis ini, tidak diragukan lagi ini adalah sesuatu yang patut disyukuri. Jitian Singh menatap penghalang cahaya hitam pekat saat matanya menunjukkan kilatan dingin. Pemakaman surga, bantu aku. Tangan kanannya bersinar saat pedang pemakaman surga muncul. Kemudian, cahaya kemasan meledak dari belakangnya saat dia memanggil pedang emas sepanjang seribu kaki. Pedang pemakaman surga juga berkembang beberapa ribu kali, berubah menjadi pedang raksasa hitam pekat setinggi 3.000 meter, memancarkan aura kuno dan kuat. Sua. Dengan kilatan cahaya, pemakaman surga dan pedang emas roh primordial bergabung. Jitian Singh juga berubah menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan dan menjadi satu dengan pedang raksasa itu. Di bawah peningkatan dirinya dan pedang pemakaman surga, pedang emas roh primordial memiliki warna lebih gelap, dan kekuatannya meningkat 8 kali lipat. Membuka. Raungan marah Jitian Singh datang dari pedang raksasa. Pedang raksasa itu memancarkan cahaya kemasan yang suci dan menyilaukan. Seperti nyala api kemasan, ia melesat ke arah langit yang gelap gulita. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, mengguncang seluruh alam semesta. Pedang raksasa itu menembus penghalang cahaya hitam pekat, menciptakan lubang besar di dalamnya. Jitian Singh dan Burial of Heaven bergabung dan berhasil menembus segel barisan besar, bergegas keluar dari penghalang cahaya hitam pekat. Suara mendesing. Pedang raksasa sepanjang seribu kaki itu terbang ke langit malam dan dengan cepat berpisah. Jitian Singh muncul dan mencabut pedang emas roh primordial ke dalam tubuhnya. Pedang pemakaman surga juga kembali ke ukuran normalnya dan mendarat di telapak tangannya. Di tanah, susunan iblis yang radiusnya 100 mil segera runtuh. Jitian Singh melihat sekeliling, mencari jejak Sohei dan anak hantu. Segera, dia melihat bahwa beberapa ratus mil ke utara, langit malam terus bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia buru-buru terbang. Setelah beberapa lusin nafas, dia mendekati area di mana cahayanya bersinar dan secara bertahap melihat situasinya. Sohei dan anak hantu masih bertarung sengit di langit. Namun, keduanya telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan sihir mereka, dan kekuatan mereka sangat lemah. Cedera Ghost Child bahkan lebih parah. Tubuhnya yang setinggi 100 kaki sepertinya telah dipotong-potong. Tidak ada satupun daging utuh di tubuhnya. Dia dipenuhi luka bersilang. Meski begitu, tubuhnya tidak hancur dan dia masih bisa terus bertarung. Cedera Sohei sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan lubang berdarah, dan dia seluruhnya berlumuran darah. Separuh tubuhnya bahkan telah terkorosi oleh ki iblis. Daging dan darahnya telah membusuk sepenuhnya, memperlihatkan tulang putihnya yang menakutkan. Meski tubuhnya berada di ambang kehancuran, dia tetap mengandalkan kemauan dan keyakinannya yang kuat untuk bertahan dengan keras kepala. Melihat pemandangan ini, hati Jitiansing menjadi sangat berat, dan niat membunuh yang mengerikan menumpuk di dadanya. Anak hantu, mati. Dia meraung dengan niat membunuh dan tiba-tiba membuka mata dewa di dahinya. Petir Ilahi Mata ilahi emas melepaskan petir ilahi yang tak ada habisnya, mengembun menjadi pilar petir sepanjang seratus kaki yang dengan keras meledakkan anak hantu. Anak hantu tidak siap dengan kemunculannya dan langsung terkena pilar petir ilahi. Ledakan Di tengah ledakan yang memekakan telinga, pilar petir ilahi menenggelamkan sosok anak hantu. Tubuhnya yang setinggi seratus kaki tidak bisa lagi menahan kekuatan penghancur seperti itu dan roboh di tempat. Tubuhnya meledak, berubah menjadi ribuan potongan daging dan darah hangus yang tersebar ke segala arah. Roh primordial hitam pekat terbang keluar dari daging dan darah yang menutupi langit. Roh primordial tingginya sekitar satu meter dan berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Itu adalah penampilan asli Ghost Child. Dia berdiri di langit malam dan menatap Jitiansing dengan kaget. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Kejutan yang tak tertandingi membuatnya melupakan amarahnya sejenak. Bagaimana, bagaimana kamu bisa lolos tanpa cedera? The Heavenly Demon Palem adalah kartu truf utama Ghost Child, dan itu sangat kuat. Dia yakin bahkan jika telapak tangan iblis surgawi tidak membunuh Jitiansing, formasi tersebut dapat membunuh Jitiansing dan bahkan menghancurkan roh primordialnya. Namun sekarang, Jitiansing telah keluar dengan selamat, dan kekuatannya meningkat tiga kali lipat. Bagaimana mungkin anak hantu percaya ini? Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Itu terlalu sulit dipercaya, terlalu menantang surga. Sohei mengkhawatirkan Jitiansing, dan hatinya terbakar karena khawatir. Dia hanya bisa bertahan sampai sekarang karena tekadnya yang kuat dan keyakinannya yang keras kepala. Apapun yang terjadi, dia harus mengalahkan anak hantu dan kembali untuk menyelamatkan Jitiansing. Namun, dia tidak pernah menyangka Jitiansing akan muncul sebelum pertarungannya dengan anak hantu berakhir. Selain itu, Jitiansing tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi kekuatannya juga telah menembus ke tingkat kedelapan dari alam esens soul. Sohei juga ketakutan saat itu juga. Dia tercengang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah sebuah keajaiban. Tidak? Ini benar-benar sebuah keajaiban. Sohei memandang Jitiansing dengan tatapan membara dan bergumam tanpa sadar. Pada saat yang sama, Jitiansing memanfaatkan kebingungan Ghost Child untuk menggunakan jurus pamungkas lainnya. Pedang suci harimau putih. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api emas yang membumbung ke langit. Dia bergabung dengan pedang Burial of Heaven dan berubah menjadi pedang sepanjang seribu kaki yang menusuk ke arah Ghost Child. Pedang raksasa itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan mengembun menjadi hantu harimau putih seukuran gunung. Ledakan. Detik berikutnya, pedang suci macan putih menusuk roh primordial anak hantu, menghasilkan suara yang membosankan. Roh primordial anak hantu terlempar dan jatuh ke langit malam sejauh lima kilometer. 1663. Bagaimanapun, anak hantu adalah pembangkit tenaga listrik di alam transendensi kesengsaraan tingkat enam. Sekalipun tubuh fisiknya hancur dan hanya roh primordialnya yang tersisa, kekuatannya masih kuat. Kejutan dan dampak yang dibawa Jitiansing kepadanya terlalu besar, mencapai tingkat yang menakutkan. Dia tidak berani berurusan dengannya lagi dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke utara. Jitiansing mengejarnya sejauh ribuan mil, tetapi dia tidak dapat mengejarnya. Jitiansing tidak punya pilihan selain berhenti mengejar dan berbalik untuk kembali ke medan perang. Di reruntuhan terpencil, Sohei duduk di tanah dengan wajah berlumuran darah. Pedang biru esnya tertusuk ke tanah di sampingnya. Tubuhnya bergetar saat dia terengah-engah. Dia tidak lagi bisa bertarung. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan sihirnya telah habis, dan lukanya terlalu serius. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan lubang. Setengah dari daging dan darahnya telah terkorosi oleh aura iblis, hanya menyisakan tulangnya. Meski begitu, dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia menggertakan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Jitiansing melihat penampilannya yang menyedihkan dan merasakan sakit hatinya. Dia dengan cepat mendarat di sampingnya. Melihat dia telah kembali, Sohei buru-buru bersandar pada pedangnya dan ingin berdiri untuk memberi hormat. Jitiansing dengan cepat melambaikan tangannya dan memintanya untuk duduk. Dia berkata dengan nada berat, Sohei, jangan bergerak. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu sekarang. Sohei tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan cincin hitam pekat dan menyerahkannya padanya. Jitiansing melihat bahwa cincin itu diukir dengan pola hantu dan memancarkan aura iblis yang dingin. Dia bertanya, Apakah cincin interspatial anak hantu ini? Anda menemukannya di antara potongan-potongan daging dan darah. Sohei menganggup dan berkata dengan suara rendah dan serak, Aku tidak pernah lupa bahwa kita di sini untuk merebut darah naga ilahi. Jitiansing diam-diam menerima cincin interspatial dan mengaktifkan kekuatan mutiara pemelihara surga. Dia melepaskan cahaya putih suci yang menyelimuti Sohei. Cahaya putih suci dengan cepat memurnikan aura iblis di tubuhnya, mengurangi rasa sakitnya. Hanya dalam sepuluh nafas, aura iblis di tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Jitiansing mencabut cahaya putih dan melepaskan kekuatan sihir kayu hijau tua untuk mengobati lukanya. Kekuatan darma kayu hijau mengandung sejumlah besar kekuatan hidup. Itu dengan cepat menyembuhkan lukanya dan menumbuhkan daging dan kulit baru. Setelah sekitar satu jam, setengah dari tubuh Sohei tumbuh daging dan darah, menutupi tulang putihnya. Saat itulah Jitiansing berhenti. Dia mengeluarkan beberapa pil dan menyerahkannya kepada Sohei. Sohei, terima kasih telah menyelamatkanku. Jika bukan karena Anda menahan anak hantu, saya tidak akan bertahan sampai sekarang, apalagi memiliki terobosan. Jitiansing menatapnya dengan tatapan lembut dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sohei menerima pilnya dan menundukkan kepalanya dengan lemah. Suaranya serak saat dia berkata, Tuan, Anda melebih-lebihkan. Melindungi Anda adalah misi saya dan Sibai. Sohei, misimu sudah selesai. Pergi dan pulihkan diri dengan tenang. Jitiansing menasihati saat dia memasukkannya ke dunia pedang dan menempatkannya di ruang rahasia. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan reruntuhan, sosoknya menghilang ke langit malam. Saat Fajar menying-sing, Jitiansing meninggalkan medan perang. Dia muncul puluhan ribu mil jauhnya, bersembunyi di pegunungan terpencil. Jauh di bawah tanah, dia menggali ruangan batu sementara dan membentuk formasi. Setelah dia siap, dia mengeluarkan empat space rings. Tiga cincin luar angkasa milik Huokui, pria berarmor hitam, dan pria kurus. Mereka bertiga telah terbunuh, jadi jejak jiwa pada cincin itu secara alami menghilang. Mereka telah menjadi barang tanpa pemilik. Jitiansing membuka ketiga cincin itu satu persatu dan memeriksanya dengan kasar. Ruang di dalam cincin itu tidak besar. Ada ratusan ribu batu roh dan lebih dari 400 pil tingkat jiwa primordial. Selain itu, ada lusinan harta sihir tingkat jiwa primordial dan sejumlah besar item lain-lain. Barang-barang aneh itu pada dasarnya didapatkan oleh mereka bertiga saat mereka berpetualang. Dia tidak tahu kegunaannya. Satu-satunya hal yang berguna adalah dua peta topografi reruntuhan dewa. Jitiansing memasukkan batu roh, pil, dan harta sihir ke dalam cincinnya dan mendesah dengan jijik. Ketiga orang itu benar-benar miskin sampai menyedihkan. Pantas saja mereka merampok selain berpetualang. Mereka benar-benar kejam. Setelah mengatakan itu, dia mengambil cincin bermotif hantu hitam terakhir. Ini adalah cincin luar angkasa milik Ghost Boy. Jejak jiwa di sana masih ada. Jitiansing mempelajarinya dalam waktu lama dan menggunakan beberapa metode untuk menghilangkan jejak jiwa bocah hantu. Dia membuka space ring dan dengan hati-hati memeriksa barang-barang di dalamnya. Ruang di dalam ring sangat besar. Segala jenis permata, pil, dan material bertumpuk seperti gunung. Namun, sumber daya kultivasi itu digunakan oleh ras iblis. Atribut mereka benar-benar berbeda dari ras manusia. Bahkan jika sumber daya itu tak ternilai harganya, itu hanya bisa digunakan oleh ras iblis. Bagi Jitiansing, mereka semua adalah sampah. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah kotak harta karun hitam persegi. Kotak harta karun itu terbuat dari besi meteorik dan diatur dengan formasi tingkat kesengsaraan. Itu samar-samar memancarkan jejak kekuatan suci. Ini seharusnya. Jitiansing mengeluarkan kotak harta karun hitam dan dengan hati-hati mengamatinya untuk waktu yang lama sebelum dia mulai memecahkan formasi di kotak harta karun itu. Setelah dua hari, dia akhirnya memecahkan formasi di kotak harta karun dan berhasil membukanya. Saat tutupnya dibuka, cahaya tujuh warna yang menyilaukan bersinar menerangi seluruh ruangan batu. Energi ilahi yang tak terbatas melonjak keluar dari kotak harta karun, menyebabkan darah dan kijitiansing bergolak dan bintang-bintang muncul di matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan melihat ke dalam kotak harta karun. Dia melihat permata seukuran kepalan tangan di dalamnya. Itu adalah permata berbentuk berlian. Itu seperti berlian tujuh warna yang paling mempesona, memantulkan kecemerlangan yang indah. Permata itu berkilau dan tembus cahaya. Itu sangat murni sehingga tidak memiliki kotoran. Jitiansing menatap permata tujuh warna itu dan mengerutkan kening. Ekspresinya sedikit aneh. Itu bukan darah naga ilahi, tapi permata. Dia akhirnya mengerti bahwa apa yang disebut darah naga ilahi hanyalah tebakan huokui. Benda suci yang diperoleh bocah hantu dari gunung Fulong adalah batu dewa tujuh warna ini. Benda-benda suci yang muncul di gunung Fulong kemungkinan besar berhubungan dengan naga ilahi kuno. Entah itu tulang naga atau darah naga. Mengapa itu adalah batu suci tujuh warna? Mungkinkah mayat naga ilahi kuno berubah menjadi gunung Fulong, dan kekuatan dewa seluruh gunung berkumpul untuk membentuk batu dewa ini? Ji Tianxing mengerutkan alisnya sambil merenung. Kekuatan suci dalam batu suci itu tak terbatas. Jika aku bisa memurnikannya, meski aku hanya menyerap satu persen saja, itu akan sangat bermanfaat. Saat pemikiran ini muncul di kepalanya, suara Burial of Heaven terdengar di kepalanya. Tianxing, itu bukan batu dewa. Itu adalah inti kristal naga ilahi, umumnya dikenal sebagai kristal naga. Kristal naga, Ji Tianxing tertegun sejenak, lalu menyadari. Jadi begitulah, gunung Fulong, naga ilahi kuno, kristal naga. Itu menjelaskannya. Burial of Heaven, apakah Anda memiliki teknik rahasia yang dapat membantu saya memurnikan kristal naga ini dan menyerap kekuatan sucinya? Burial of Heaven menjawab dengan singkat. Kristal naga ini tidak berguna untukmu. Selain ras naga, tidak ada yang bisa memurnikan atau melahapnya. 1664 Meski kedengarannya menyedihkan, itulah kenyataannya. Burial of Heaven dengan tenang menambahkan. Hati Ji Tianxing semakin sakit. Dia tersenyum pahit dan berkata, sialan. Saya hanya berpikir bahwa jika saya dapat menyempurnakan kristal naga ini, saya pasti akan mencapai alam transendensi kesengsaraan. Huh, naga hitam kecil itu beruntung. Orang ini sangat beruntung bisa mengikutiku. Burial of Heaven tidak mengomentari hal ini. Dia hanya dengan tenang mengingatkan, asal-usul kristal naga itu sangat rumit. Saya khawatir naga hitam kecil itu tidak akan bisa memurnikannya dalam waktu singkat. Hmm, Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana rumitnya? Beritahu aku tentang itu. Burial of Heaven menjelaskan, menurutku, itu bukanlah kristal naga dari naga dewa kuno. Setelah naga dewa kuno mati, mayatnya berubah menjadi pegunungan dan kekuatan sucinya menyebar ke seluruh pegunungan. Setelah puluhan ribu tahun, kekuatan suci secara bertahap berkumpul dan digabungkan dengan urat mineral serta esensi matahari dan bulan, akhirnya terkondensasi menjadi kristal naga ini. Kristal naga sejati memiliki jiwa dan kehidupan. Itu juga berisi warisan garis keturunan naga ilahi. Dan kristal naga di tanganmu dibentuk oleh langit dan bumi. Esensinya lebih seperti permata. Ji Tianxing segera mengerti. Dia menganggup dan berkata, Luar biasa. Anda bahkan dapat menganalisis semua hal ini. Bagaimana naga hitam kecil menelannya agar cepat memurnikannya? Burial of Heaven dengan tenang berkata, ia harus bergantung pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menahannya. Baiklah. Ji Tianxing menganggup. Dia memasuki pedang Burial of Heaven dan pergi ke dunia pedang untuk menemukan naga hitam kecil. Tidak lama kemudian, dia terbang di atas kolam lima elemen dan mengirim pesan kepada naga hitam kecil itu. Sesaat kemudian, bayangan hitam besar muncul di bawah air. Air kolam mengaduk gelombang yang bergolak. Guyuran. Naga hitam itu keluar dari air. Tubuh hitam sepanjang 3000 kaki terbang ke langit dan tiba di depan Ji Tianxing. Old Ji, mengapa kamu mencariku? Ji Tianxing tidak bertele-tele. Dia mengeluarkan kristal naga dan menyerahkannya. Dia tersenyum dan berkata, Kamu beruntung. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan kristal naga ini. Aku akan memberikannya padamu. Naga hitam menatap kristal naga dan mengukurnya. Tiba-tiba, Cahaya terang muncul di matanya, Memperlihatkan ekspresi keterkejutan yang mendalam. Old Ji, Kamu, Kamu benar-benar berhasil merebut kristal naga-naga. Yah, Apakah kamu terkejut? Ji Tianxing menganggup dan melihatnya sambil tersenyum. Ini luar biasa. Seru naga hitam kegirangan. Ia mengelilingi Ji Tianxing beberapa kali dan menciptakan badai. Setelah beberapa lama, Akhirnya menjadi tenang dan menelan kristal naga. Ji Tianxing dengan baik hati, Mengingatkannya, Benda itu bukanlah kristal naga asli. Itu hanya permata yang dipadatkan oleh kekuatan dewa naga. Jika kamu menelannya begitu saja, Hati-hati jangan sampai tersedak. Jangan khawatir, Itu tidak akan terjadi. Naga hitam menggelengkan kepalanya dengan gembira dan berkata kepada Ji Tianxing, Ji tua, Terima kasih banyak. Ini adalah kesempatan terbesar dalam hidupku. Setelah aku menyempurnakan kristal naga, Aku pasti akan menjadi naga dewa di alam dewa bela diri. Bahkan jika aku tidak bisa, Aku akan tetap mencapai alam suci. Saat itu, Saya akan dapat melindungi Anda dan membantu Anda mencapai semua keinginan dan tujuan Anda. Ji Tianxing tersenyum dan menepuk kepalanya. Dia berkata, Bagus kalau kamu memiliki niat ini. Pada saat kamu mencapai Saint Realm, Aku sudah menjadi Marsial Saint. Dia mengobrol dengan naga hitam sebentar, Lalu meninggalkan dunia pedang dan kembali ke ruang batu gelap. Selanjutnya, Dia mengasingkan diri untuk berkultivasi selama dua hari lagi. Setelah dua hari pemulihan, Lukanya benar-benar sembuh dan kekuatannya juga telah kembali ke kondisi puncaknya. Pada pagi hari ketiga, Cahaya spiritual terbang dari langit dan mendarat di tangan Ji Tianxing. Itu adalah slip giok komunikasi yang dikirim oleh pelindung agung. Divine Sense Ji Tianxing memasuki slip batu giok dan suara grid guardian terdengar di benaknya. Tianxing, kami telah memasuki reruntuhan dewa. Dalam dua hari, Kami akan bertemu di Danau Bulan Sabit di timur laut. Kami akan menunggumu. Ji Tianxing menyimpan slip gioknya dan mengeluarkan peta reruntuhan dewa dari cincinnya. Dia dengan hati-hati memeriksanya. Peta ini milik Huokui dan banyak tempat ditandai di atasnya. Ada juga catatan di banyak tempat yang menunjukkan bahaya apa yang ada. Bagaimanapun, Trio Huokui telah menjadi petualang selama ratusan tahun dan selalu aktif di reruntuhan dewa. Mereka sangat akrab dengan reruntuhan dewa. Medan reruntuhan dewa sebagian besar adalah pegunungan tandus, ngarai, dan jurang. Ada sangat sedikit sungai dan danau. Ji Tianxing dengan cepat menemukan Danau Bulan Sabit dan memastikan lokasinya. Danau Bulan Sabit berada sekitar 100 ribu kilometer ke arah timur. Karena itu, dia buru-buru meninggalkan ruangan batu dan bergegas ke timur secepat kilat. Sehari kemudian, dia dengan lancar sampai di Danau Bulan Sabit. Danau Bulan Sabit tidak besar. Radiusnya hanya 150 kilometer. Itu seperti Bulan Sabit hijau pucat yang terletak dengan tenang di antara pegunungan. Ji Tianxing menemukan tempat terpencil di tepi Danau Bulan Sabit dan bermeditasi untuk memulihkan kekuatan dharmanya sambil menunggu penjaga agung tiba. Keesokan paginya, aliran cahaya terbang dari Cakrawala dan berhenti di atas Danau Bulan Sabit. Setelah cahaya memudar, sebuah kapal terbang perak sepanjang 30 zang muncul. Kapal terbang ini adalah harta dharmik tingkat kesengsaraan tingkat tinggi. Itu sangat indah dan lambang kerajaan ilahi yang luas terukir di atasnya. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, Grid Guardian berjubah ungu berjalan keluar dari kapal terbang dan berdiri di langit sambil melihat ke bawah. Ji Tianxing merasakan kedatangan kapal terbang dan mengakhiri meditasinya. Dia terbang ke langit dan tiba di depan Grid Guardian. Setelah mereka berdua bertemu, Grid Guardian mengamatinya dengan tatapan yang rumit. Segera, pupil matanya mengerut dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tianxing, kamu benar-benar telah mencapai tingkat ke-8 dari alam roh primordial. Baru sebulan sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kamu bisa menerobos lagi? Penjaga agung memandangnya dengan tidak percaya. Ekspresi dan matanya dipenuhi keheranan. Ji Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia menjelaskan dengan sikap yang tenang, saya hanya beruntung mendapat kesempatan. Grid Guardian, Anda tidak perlu mempermasalahkannya. Kamu, aku benar-benar tidak bisa melihatmu lagi. The Grid Guardian menghela nafas dengan senyum puas di wajahnya. Semakin cepat Ji Tianxing tumbuh, semakin baik baginya dan kerajaan ilahi yang luas. Dia senang melihat ini terjadi. Ayo pergi. The Grid Guardian menenangkan diri dan membawanya ke kapal terbang. Suara mendesing. Keduanya memasuki kapal terbang dan muncul di aula yang luas dan terang. Ji Tianxing awalnya mengira empat murid dewa lainnya akan berkultivasi di kamar mereka sendiri. Dia tidak menyangkakin Chang Kiong, Song Zanyu, Wuk Yin dan Jiang Ning Sui menunggunya di aula. Mereka berempat menatapnya dengan ekspresi berbeda. Tuan Mudaji, Anda akhirnya di sini. Apakah Anda menemui bahaya di reruntuhan dewa? Wuk Yin adalah orang pertama yang maju. Dia menyapa Ji Tianxing sambil tersenyum. Matanya dipenuhi dengan keprihatinan. Ketika dia melihat tingkat kultifasi Ji Tianxing dengan jelas, dia berhenti di jalurnya dan melebarkan matanya karena terkejut. Tuan Mudaji, bukankah Anda berada di tingkat ketujuh dari alam roh primordial? Bagaimana Anda menjadi tingkat kedelapan dari alam roh primordial? Apakah Anda menerobos lagi? Wuk Yin tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia benar-benar tercengang saat itu juga. Kin Chang Kiong, Song Zanyu dan Jiang Ning Sui hanya memperhatikan tingkat kultifasi Ji Tianxing ketika mereka mendengar seruan Yin Wuk. 1665 Ola begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Kempat murid dewa menatap Ji Tianxing tanpa berkedip. Mereka bahkan lupa bernapas. Setelah beberapa lama, mereka kembali sadar dan tampak terkejut. Kamu benar-benar aneh. Hanya dalam tiga bulan, Anda berhasil naik level dua tingkat kultifasi. Kin Chang Kiong adalah orang yang tidak banyak bicara. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Cara dia memandang Ji Tianxing dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan. Sebelum bertemu Ji Tianxing, dia sangat memikirkan dirinya sendiri dan meremehkan semua orang jenius dari berbagai negara. Namun, Ji Tianxing membuatnya merasakan rasa kegagalan. Kecepatan kemajuan Ji Tianxing membuatnya terkesiap kagum, dan dia dipukuli habis-habisan. Song Zanyu menggelengkan kepalanya dan berseru, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bahkan jenius nomor satu di dunia tidak dapat menciptakan keajaiban seperti itu. Saya mengerti sekarang. Pasti pangeran kecil yang membawanya ke kerajaan Tuhan dan menghadiahinya ramuan itu. Ya, itu pasti. Song Zanyu telah melihat betapa kuatnya Ji Tianxing. Namun, dia masih tidak dapat menerima bahwa Ji Tianxing begitu kuat. Oleh karena itu, dia percaya bahwa Jiu Jiu pasti telah memberi Ji Tianxing semacam obat mujarab untuk membantunya naik level satu tingkat kultivasi. Reaksi Yin Wuk masih tenang. Selain kegembiraan, dia juga senang untuk Ji Tianxing. Namun, ekspresi dan emosi Jiang Ning Sui adalah yang paling rumit di antara semuanya. Dia tidak berbicara tetapi menatap Ji Tianxing dengan bingung. Dia dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama dengan perasaan campur aduk di hatinya. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Ji Tianxing, semakin dia mengerti betapa kuatnya Ji Tianxing. Dia merasa bahwa dia semakin jauh dari Ji Tianxing. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, tidak mungkin dia bisa mengejar Ji Tianxing. Dia hanya akan tertinggal semakin jauh. Ini karena dia tidak setingkat dengan Ji Tianxing. Sesaat kemudian, pelindung kepala berkata, semuanya, kita akan sampai di panggung pengamatan kuno dalam satu hari perjalanan. Saya berharap semua orang dapat mengatur pernafasan mereka dengan baik dan menghemat energi mereka sehingga mereka dapat tampil baik di bursa. Bahkan jika tidak ada yang bisa mendapatkan bantuan dari orang tua dari reruntuhan dewa, saya harap setiap orang tidak akan melemahkan pamor bangsa ilahi dan dikalahkan oleh bangsa ilahi lainnya. Ji Tianxing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia keluar dari aula dan menemukan ruangan kosong untuk bermeditasi. Qin Changkyong, Song Zhanyu, dan yang lainnya melihat ke belakang dan merenung dalam waktu lama dengan ekspresi rumit sebelum mereka pergi. Perahu terbang itu melesat melintasi langit seperti aliran cahaya, melintasi ribuan gunung dan sungai. Suatu hari kemudian, pada malam harinya, kapal terbang tersebut akhirnya sampai di tempat tujuan. Seratus mil di depan, di atas pegunungan tak berujung, ada platform batu besar yang melayang di udara. Itu adalah batu besar dengan radius 10 mil. Warnanya krem dan bukan batu biasa. Sebaliknya, itu semacam batu giyok spiritual. Meski langit tertutup awan kelabu, cahayanya redup. Namun, platform batu itu bersinar dengan cahaya putih bersih, seperti bulan terang yang tergantung di langit. Di sisi batu, dua karakter hitam kuno terukir. Menatap kuno. Ada lingkaran pagar batu di platform batu. Di tengah platform batu berdiri sebuah tablet batu hitam setinggi seribu kaki. Seluruh platform batu tampak sangat misterius dan memancarkan aura kuno dan agung. Ketika Jitiansing melihat anjungan pandang kuno, dia segera teringat bahwa ada anjungan batu serupa di reruntuhan pengembalian Laut Timur. Itu disebut platform surga ke-9. Platform pengamatan kuno dan platform surga ke-9 agak mirip. Aku ingin tahu apakah keduanya ada hubungannya. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, kapal terbang telah tiba di atas anjungan pengamatan kuno. Astaga! Ada kilatan cahaya dan penjaga agung menjaga kapal terbang itu. Dia, Jitiansing, dan yang lainnya muncul di langit. Semua orang melihat ke arah anjungan pengamatan kuno dan melihat bahwa di sudut barat daya, ada enam ahli luar biasa dengan aura luar biasa duduk di sana. Di antara enam orang itu, pemimpinnya adalah seorang tetua berambut putih berjubah ungu. Tubuh orang ini kurus seperti batang bambu. Wajahnya dingin dan dia memancarkan aura yang mengintimidasi. Lima ahli lainnya semuanya adalah pejuang muda di alam jiwa primordial. Ada tiga pria dan dua wanita. Penjaga agung memandang ke arah tetua berambut putih dan mengirimkan suaranya kepada Jitiansing dan yang lainnya, itu adalah penjaga yang dari negara suci ujung surga. Dia adalah seorang petapa bela diri veteran terkenal yang telah terkenal selama lebih dari 2.000 tahun. Lima pemuda lainnya semuanya adalah murid dewa elit dari surga akhir bangsa suci. Negara suci ujung surga adalah yang paling dekat dengan reruntuhan yang kembali, jadi mereka selalu menjadi yang pertama tiba. Mari kita pergi dan menyapa mereka. Kemudian, semua orang mendarat di platform tatapan kuno. The Great Guardian memimpin semua orang menuju Guardian Yan. Penjaga Yan, bagaimana kabarmu? The Great Guardian menangkupkan tangannya dan menyapa Guardian Yan dengan tenang. Jitiansing dan yang lainnya mengikutinya dan menyapa secara serempak. Salam, penjaga Yan. Pelindung Yan memandang pelindung agung dengan acuh-ta'acuh. Dia juga menggenggam tangannya dan membungkuk. Salam. Lima murid dewa dari negara suci ujung surga juga berdiri dan menyambut penjaga agung. Salam, penjaga agung. Setelah itu, penjaga agung dan penjaga Yan berbahasa-bahsi. Keduanya diam-diam mengamati murid Tuhan masing-masing. Jitiansing dan murid dewa dari negara suci ujung surga sedang menilai satu sama lain, tetapi tidak ada yang berbicara. Setelah beberapa saat, penjaga Yan dan penjaga agung menyelesaikan salam mereka dan berpisah. Penjaga agung memimpin Jitiansing dan yang lainnya ke sudut Tenggara Peron dan Duduk. Di permukaan, tampak 12 ahli dari dua negara suci sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Namun, kenyataannya, semua orang diam-diam mendiskusikan murid Tuhan melalui telepati. Nada suara The Great Guardian serius. Dia menyampaikan suaranya kepada Jitiansing dan yang lainnya, kekuatan dan warisan bangsa suci ujung surga selalu menjadi yang terkuat di antara tiga negara suci. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, para jenius tak tertandingi yang memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan kembali sebagian besar berasal dari negara suci ujung surga. Kali ini, lima murid dewa yang dibawa penjaga Yan semuanya berada di alam roh primordial tingkat ketujuh. Secara keseluruhan, mereka lebih kuat dari kami. Song Zanyu menambahkan, itu benar. Saya pikir para murid dewa dari negara suci ujung surga semuanya sombong dan dingin. Empat dari mereka telah mencapai alam roh primordial tingkat ketujuh. Yang terkuat di antara mereka, pemuda berjubah kuning, juga telah mencapai tingkat kedelapan alam roh primordial. Yin Wook berpikir sejenak dan mentransmisikan suaranya, meskipun orang-orang dari negara suci ujung surga sangat kuat, kami hanya mengadakan pertukaran seni bela diri, bukan kompetisi arena. Jika kita benar-benar ingin membandingkan, Tuan Ji juga berada di alam roh primordial tingkat delapan. Dia jauh lebih kuat daripada orang-orang dari negara suci ujung surga. Qin Changkyong dan Jiang Ningxue tetap diam dan tidak mengutarakan pendapat mereka. Ji Tianxing, sebaliknya, memiliki ekspresi acuh tak acuh dan sesekali melirik ke langit timur. Penjaga agung memandangnya dan melihat bahwa dia linglung seolah sedang menunggu sesuatu. Dia mengirimkan suaranya kepadanya, Tianxing, bagaimana menurutmu? Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak punya pendapat apapun. Karena ini adalah pertukaran, kita semua harus mengungkapkan pendapat kita dan membiarkan alam mengambil jalannya. Kalau kompetisi arena akan jauh lebih sederhana, kami pasti bisa menang. 1666. The Great Guardian, Qin Changkyong, dan yang lainnya mengerti apa yang dimaksud Ji Tianxing. Jika itu adalah kompetisi seni bela diri di arena, pertarungan antara pedang asli dan pedang asli akan diputuskan berdasarkan kekuatan. Ji Tianxing yakin bahwa dia dapat mengalahkan semua murid dewa dari dua negara suci lainnya dan memenangkan kemuliaan bagi negara suci Taihao. Sayangnya, itu bukan pertarungan di arena, tapi pertemuan pertukaran. Untuk murid dewa, tidak masalah siapa yang menang atau kalah. Bahkan jika seseorang lebih kuat dari yang lain, itu hanya sementara. Ada banyak faktor yang kebetulan. Mungkin orang itu lebih tua dan telah berkultivasi selama 10 tahun lebih, atau mungkin dia bertemu secara kebetulan. Apa yang akan menentukan nasib setiap orang dan tingkat apa yang dapat mereka capai di masa depan akan bergantung pada bakat, bakat, pemahaman, dan pengalaman mereka. Murid dewa yang bisa datang ke anjungan pengamatan kuno adalah para jenius teratas dari bangsa suci masing-masing. Oleh karena itu, setiap pertemuan pertukaran bangsa suci berfokus pada komunikasi. Para murid dewa dapat saling belajar dan memperluas wawasan mereka. Melihat Jitiansing tidak ingin mengatakan lebih banyak, penjaga agung tidak bertanya lebih lanjut. Dia berkata kepada yang lain, semuanya, duduk dan bermeditasi. Ketika orang-orang dari bangsa suci luo shui tiba, pertemuan pertukaran akan dimulai. Kin Chang Kiong, Song Zanyu, dan yang lainnya menganggup dalam diam dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Jitiansing memandang kelima murid ujung surga dan kemudian menutup matanya untuk beristirahat. Menurutnya, meskipun kelima murid Tuhan itu luar biasa, tidak ada yang istimewa dari mereka dan mereka tidak layak untuk diperhatikan. Hanya ada satu hal dalam pikirannya. Kapan orang-orang dari negara suci luo shui akan tiba? Apakah Yun Yao akan datang ke anjungan pandang kuno? Tanpa disadari, sepanjang malam telah berlalu. Platform pengamatan kuno berwarna putih berkembang dengan cahaya putih di malam yang gelap gulita, seperti mutiara besar. Orang-orang dari negara suci tai hao dan negara suci ujung surga sedang bermeditasi dengan tenang dan tidak berbicara satu sama lain. Baru keesokan paginya ketika matahari terbit, seorang murid ujung surga berbicara. Lihat, apakah orang-orang dari negara suci luo shui ada di sini? Pemuda berjubah biru itu memandang ke timur dan menunjuk ke aliran cahaya di langit. Penjaga Yan dan murid ujung surga lainnya membuka mata mereka dan memandang ke langit di timur. Penjaga Agung Dharma, Jitian Singh, dan yang lainnya juga telah terbangun. Mereka berhenti mengatur pernapasan dan menatap ke langit. Aliran cahaya sedingin es melaju dari timur. Hanya dalam sepuluh napas waktu, kecemerlangan biru es tiba di atas platform tatapan kuno. Saat cahaya memudar, sebuah kapal terbang berwarna biru es sepanjang 10 meter muncul. Di bawah tatapan semua orang, kapal terbang itu disingkirkan dan menghilang. Enam ahli seni bela diri muncul di udara di depan semua orang. Di antara enam pembangkit tenaga listrik, pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya berjubah biru dengan temperamen anggun dan mewah. Dia tampak seperti berusia empat puluhan. Dia memiliki pesona seorang wanita berusia 30 tahun dan kelembutan serta kebaikan seorang wanita berusia 50 tahun. Di belakangnya berdiri lima jenius muda Rana Essence Soul. Ada tiga wanita dan dua pria muda. Tanpa diragukan lagi, kelima jenius ini adalah murid dewa dari bangsa Dewa Luoshui. Orang-orang dari Fast Divine Nation dan Heaven Extinction Divine Nation menilai wanita parubaya dan lima murid dewa. Namun, tatapan semua orang akhirnya tertuju pada seorang wanita bergaun putih. Itu adalah seorang wanita berusia awal 20-an, mengenakan gaun putih panjang. Dia berdiri di samping wanita parubaya itu. Jelas, dia adalah jenius dengan status tertinggi di antara lima murid dewa. Semua orang menatapnya tanpa berkedip. Terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, mereka semua tercengang dan mata mereka dipenuhi kekaguman. Ini karena gadis berpakaian putih itu terlalu cantik. Sungguh kecantikan yang tiada taraf, kecantikan yang mampu menyebabkan kejatuhan bangsa. Dia mengenakan gaun putih bersulam bintang dan riak. Kerah dan mansetnya dibordir dengan emas, yang membuatnya terlihat sangat indah dan cantik. Sosoknya yang tinggi dan ramping memamerkan lekuk tubuhnya yang sempurna di bawah jubah putihnya yang longgar. Di lehernya yang cantik dan menawan, dia mengenakan kalung berwarna biru es dengan setengah liontin tergantung di sana. Itu terlihat sangat unik. Di wajah cantiknya, terdapat fitur wajah yang sempurna. Bibir tipisnya sedikit mengerucut dan hidungnya mancung. Di matanya yang jernih dan dalam, ada aura acuh-ta'acuh yang datang dari jiwanya. Ini adalah tubuh yang sempurna. Proporsi dan fitur wajahnya telah mencapai puncak kecantikan. Itu seperti mahakarya sang pencipta. Orang-orang di platform pengamatan kuno adalah orang-orang jenius teratas dari dua bangsa ilahi. Mereka semua berpengetahuan luas dan luar biasa. Namun, tidak ada yang pernah melihat wanita sesempurna itu. Apalagi gadis berbaju putih itu tidak hanya secantik peri, tapi juga setenang bulan dan setenang air. Dia hanya berdiri diam di langit. Ekspresinya tenang saat dia melihat ke bawah ke platform pengamatan kuno dengan acuh-ta'acuh. Namun, ada aura superioritas, kebangsawanan, dan kesucian di sekelilingnya. Itu adalah aura bangsawan yang datang dari dalam keluar, dari tulang. Seolah-olah dia adalah peri dunia lain dari sembilan surga. Dia berdiri diam di awan dan menatap kerumunan. Orang-orang bahkan memiliki ilusi bahwa gadis berpakaian putih itu bukanlah murid dewa dari bangsa dewa Luosui, tetapi peri yang turun dari sembilan surga. Wajah cantik dan aura luhurnya membuat para remaja putri yang hadir merasa malu dengan inferioritas mereka. Meskipun para wanita muda di peron, termasuk Jiang Ning Sui, semuanya adalah wanita cantik yang langka. Dibandingkan dengan gadis berpakaian putih, mereka seperti kunang-kunang dibandingkan bulan. Mereka tidak berada di dunia yang sama. Para pemuda menatap gadis berpakaian putih dengan mata berbinar. Ekspresi mereka penuh dengan keheranan, kekaguman, dan kekaguman. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berbisik. Di tengah kerumunan Heaven and Divine Nation, seorang pria muda yang anggun berkata dengan takjub, bagaimana mungkin ada wanita yang begitu sempurna. Dia seperti peri yang turun dari surga. Pria muda berjubah biru lainnya tampak kagum. Dia memuji dengan tulus, di seluruh benua, saya khawatir Anda tidak akan menemukan wanita lain yang secantik dia. Pemuda terkuat berjubah kuning berkata dengan suara rendah, jika saya bisa menjadi mitra kultivasi dengan wanita ini, bahkan jika Anda meminta saya untuk meninggalkan bangsa dewa dan bergabung dengan bangsa dewa Luosui, saya tidak akan ragu. Para murid dewa dari negara ilahi luas juga diam-diam berdiskusi. Kin Chang Kiong, seorang pria yang tidak banyak bicara, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, saya belum pernah melihat wanita sesempurna ini dalam hidup saya. Saya khawatir Anda tidak akan melihat keindahan seperti itu dalam seribu tahun. Kami beruntung bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Song Zanyu mengangguk setuju. Yin Wuke terlihat iri. Dia memuji, ada banyak wanita cantik di dunia, tetapi jarang melihat seseorang secantik dia. Terlebih lagi, dia memiliki aura bawaan yang mulia dan suci. Dia seperti peri dari sembilan surga. Ini adalah keajaiban. Jiang Ning Shui tidak mengatakan apapun. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap gadis berpakaian putih itu. Matanya redup. Jitian Xing juga terdiam. Dia menatap gadis berpakaian putih dengan tatapan lembut. Yao Yao, kamu benar-benar datang. Kami akhirnya bersatu kembali di benua ini. 1667 Tidak diragukan lagi, gadis cantik berbaju putih itu adalah Yun Yao. Dia tidak terlalu tertarik dengan konferensi pertukaran kerajaan ini. Dia hanya dipaksa untuk berpartisipasi karena perintah guru ilahi. Karena itu, suasana hati dan ekspresinya sangat acuh tak acuh. Dia tidak mengambil hati masalah ini dan orang-orang ini. Bahkan para jenius di anjungan pengamatan kuno pun menatapnya dengan mata bersinar. Mereka mengungkapkan ekspresi terkejut, kagum, dan tergila-gila. Dia juga acuh tak acuh. Hatinya tidak goyah. Wanita parubaya berbaju biru itu tidak bisa menahan senyum saat melihat reaksi orang-orang di peron. Yun Yao, selama setahun terakhir, kamu telah berkultivasi dalam pengasingan. Kamu jarang muncul di depan semua orang. Akhirnya aku mengerti alasannya. Setiap kali Anda tampil, Anda dapat memukau semua orang. Tidak peduli apakah itu pria atau wanita, mereka akan terpana. Ekspresi wanita parubaya itu dipenuhi dengan kepuasan dan kebanggaan. Yun Yao berkata dengan acuh tak acuh, Nenek Long, kamu menyanjungku. Di dunia sekuler, penampilan adalah hal yang paling penting. Bahkan para jenius terbaik dari berbagai kerajaan pun tidak terkecuali. Namun, tidak ada tempat bagi jiwa seseorang. Apa gunanya memiliki tubuh yang sempurna? Yun Yao menghela nafas dengan lemah. Ada sedikit rasa kesepian dalam kata-katanya yang tenang dan acuh tak acuh. Dua remaja putri di belakangnya tidak mengerti maksud kata-katanya. Mereka berkata dengan perasaan yang rumit, Kakak senior Yun, bukankah kamu terlalu rendah hati? Tidakkah kamu melihat bahwa semua orang jenius itu tergila-gila padamu? Huh, kakak senior Yun, kamu pikir kecantikan itu tidak ada gunanya, tapi kami tidak. Jika kami bisa secantik kamu, kami bisa membuat orang tergila-gila kemanapun kami pergi. Kami tidak peduli dengan jiwa kami atau di mana menaruhnya. Yun Yao tidak menjawab. Dia juga tidak menoleh ke belakang pada kedua adik perempuannya. Meskipun dia tahu bahwa kedua adik perempuannya tidak memiliki niat buruk, dia tidak ingin membicarakan masalah ini. Bagaimanapun, mereka tidak memahami masa lalu dan pengalamannya. Mereka tidak akan pernah memahami perasaan dan pandangannya. Nenek Long menatap kedua adik perempuannya dan menggunakan matanya untuk memberi isyarat agar mereka tutup mulut. Kemudian, dia berkata, Ayo pergi. Kita akan turun dan menyapa mereka. Saat dia mengatakan itu, Nenek Long memimpin Yun Yao dan yang lainnya ke anjungan pengamatan kuno. Mata Yun Yao menyapu semua orang di atas panggung, tapi dia tidak berhenti. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya di tengah kerumunan negara ilahi luas. Itu adalah seorang pemuda tampan berjubah putih. Dia memiliki temperamen yang halus dan menatapnya dengan mata lembut. Saat mata mereka bertemu, tubuh Yun Yao menegang, dan matanya berkilat tak percaya. Dia berdiri terpaku di tanah, tidak bisa mempercayai matanya. Tian Xing, Tian Xing, dia juga datang ke benua ini, dan benar-benar datang ke sini. Untungnya, Yun Yao memiliki hubungan telepati dengannya. Dia sangat akrab dengan aura jiwanya. Jika bukan itu masalahnya, dia akan curiga bahwa pemuda berjubah putih itu hanya mirip Ji Tian Xing. Setelah sadar kembali, Yun Yao sangat gembira, dan senyuman tipis muncul di matanya. Ketika Nenek Long melihatnya berdiri di sana dalam keadaan linglung, dia tampak bingung dan mengingatkannya melalui telepati, Yun Yao, ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Yun Yao menggelengkan kepalanya dan menjawab melalui komunikasi telepati, saya baik-baik saja. Nenek Long memandangnya dengan ekspresi aneh. Dia merasa ada yang tidak beres. Namun, orang-orang dari negara ilahi besar dan bangsa ilahi ujung surga sedang menatap mereka. Dia tidak bisa memberitahu Yun Yao detailnya. Astaga! 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 Nenek Long dan lima murid dewa mendarat di anjungan pandang kuno dan menyapa penjaga Yan dan penjaga Agung. Penjaga Yan, sudah lama tidak bertemu. Penjaga Agung, sudah lama tidak bertemu. Yun Yao dan murid dewa Luosui lainnya juga membungkuk kepada dua penjaga Agung. Semua orang saling menyapa dan bertukar sapa dengan tenang dan acuh tak acuh. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri di kelompok masing-masing dan tidak berbicara. Mereka berdua saling memandang dari jarak beberapa ratus kaki. Mata mereka dipenuhi rasa lega dan terkejut. Meski keduanya terdiam. Namun, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Semuanya disampaikan tanpa kata-kata. Keduanya memiliki koneksi telepati. Tidak perlu kata-kata. Mereka bisa memahami pikiran dan emosi satu sama lain hanya dengan melihat. Tidak lama kemudian, semua orang menyelesaikan salam mereka. Penjaga Yan, Penjaga Agung, dan Nenek Long berjalan ke tengah anjungan pandang kuno dan berdiri di bawah tablet batu hitam. Penjaga Yan adalah orang pertama yang berbicara. Dia berkata dengan nada bermartabat, Kalian semua adalah para elit jenius di setiap negara ilahi. Kalian semua adalah murid Tuhan yang luar biasa yang telah melalui banyak tahap seleksi. Hari ini adalah konferensi pertukaran bangsa ilahi yang diadakan setiap 20 tahun sekali. Semua orang berkumpul di sini untuk berbagi pengalaman seni bela diri dan menambah pengetahuan dan pengalaman mereka. Nenek Long melanjutkan, tujuan konferensi ini adalah untuk bertukar pikiran dan berdiskusi. Setiap orang dapat mengutarakan pendapatnya dan berbicara dengan bebas. Anda juga dapat melakukan diskusi yang ramah. Kami bertiga, para lelaki tua, tidak akan ikut campur dalam proses komunikasi setiap orang. Namun, harap ikuti aturan dan hormati satu sama lain. Kalau tidak, kita harus campur tangan. Yang terakhir berbicara adalah Great Guardian. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan nada serius, Semua orang tahu aturannya. Konferensi ini akan berlangsung selama satu hari. Saya harap semua orang menghargai kesempatan ini. Jika tidak ada yang keberatan, konferensi ini akan dimulai sekarang. Setelah itu, penjaga Agung, penjaga Yan, dan Nenek Long terbang ke langit di atas anjungan pandang kuno. Mereka bertiga duduk di awan beberapa ratus kaki di atas tanah dan memandang para murid Tuhan dalam diam. Platform pengamatan kuno terdiam. Para murid Tuhan dari tiga negara ilahi saling memandang dan mengamati. Tidak ada yang menonjol, dan tidak ada yang berbicara. Suasana sedikit canggung. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya lima belas murid Tuhan datang ke sini. Mereka tidak punya pengalaman. Melihat ini, pelindung Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Karena semua orang sangat pendiam, maka saya akan memberi Anda permulaan. Tiga negara ilahi mendominasi benua Senwu. Meski menggunakan bahasa yang sama, namun mereka mempunyai lingkungan, konsep, budaya, dan sebagainya yang berbeda. Huang Ki, perkenalkan negara ilahi Tianjue kepada semua orang. Saat penjaga Yan selesai berbicara, seorang pemuda berjubah kuning keluar dari lima murid Tianjue. Namanya adalah Huang Ki, dan dia adalah seorang kultifator alam roh primordial tingkat delapan. Dia adalah murid dewa nomor satu dari negeri ilahi Tianjue. Dia tinggi dan kokoh, dan wajahnya tegas. Dia memancarkan aura percaya diri dan mendominasi. Lebih dari sepuluh murid Tuhan segera memusatkan perhatian mereka padanya. Dia dengan tenang mengambil dua langkah ke depan dan berkata dengan nada yang kuat, Saudara-saudara, saya Huang Ki dari negara ilahi Tianjue. Saya adalah murid Tuhan nomor satu. Semua orang harus tahu bahwa di antara tiga negara ilahi, kekuatan dan fondasi bangsa ilahi Tianjue tidak dapat disangkal adalah yang nomor satu. Alasannya mungkin rumit dan ada banyak faktor. Namun menurut saya, alasan utamanya terletak pada dua kata, Tianjue. Seperti kata pepatah, jika surga ingin aku mati, aku akan melawan surga. Para pejuang bangsa ilahi Tianjue kita memiliki sifat keras kepala dan kengganan untuk mengakui kekalahan di dalam hati kita. Kami tidak akan pernah menyerah atau menyerah. 1668 Seniman bela diri dari bangsa Dewa Tianjue memiliki kualitas keras kepala, keberanian, dan keuletan. Terlebih lagi dalam hal seni bela diri. Budidaya pencak silat ibarat berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan tertinggal. Jalan untuk menjadi seorang ahli tidak akan pernah mulus. Itu akan penuh dengan rintangan dan bahaya. Namun, hanya seniman bela diri yang berani dan ulet yang mampu mengatasi badai tersebut. Huang Ki sangat percaya diri. Suaranya dalam dan kuat, sangat menular. Ia berbicara tentang arti Tianjue dan menjelaskan budaya bangsa Dewa Tianjue dan konsep seni bela diri. Dia berbicara dengan jelas dan logis. Lusinan murid Dewa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengar kata-kata yang berapi-api, banyak murid Dewa mengangguk setuju dan menunjukkan ekspresi setuju. Setelah Huang Ki selesai berbicara tentang semangat dan kepercayaan bangsa Dewa Tianjue, dia mulai berbicara tentang sejarah bangsa Dewa Tianjue. Dia memberi contoh dan menyebut Dewa Beladiri Tianjue, salah satu dari tiga Dewa Guru. Dikatakan bahwa Marsial Gat Tianjue lahir dengan meridian yang terhalang ketika dia masih muda. Dia adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa mengembangkan seni bela diri. Namun, dia punya ide berbeda. Dengan kemauannya yang kuat, dia menanggung penyiksaan dan rasa sakit yang tidak manusiawi untuk memurnikan tubuhnya. Kemudian, Dewa Beladiri Tianjue mendapat kesempatan lain dan menerima warisan seni bela diri yang misterius. Dia mengeraskan tubuhnya hingga ekstrim dan menjadi ahli pertama di benua itu yang mencapai alam budidaya roh tanpa mengolah inti vital. Setelah melangkah ke alam budidaya roh, jalur seni bela dirinya mulus dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Pada akhirnya, dia hanya menggunakan seribu tahun untuk menjadi Marsial Gat Overlord. Pengalaman menyedihkan di masa mudanya membuat Dewa Beladiri Tianjue menjadi dingin dan kejam. Dia memuja seni bela diri dan hukum orang kuat dihormati. Oleh karena itu, setelah dia mendirikan negara Dewa Tianjue, dia mengintegrasikan idenya ke dalam negara dewa dan menyebarkannya kepada semua orang. Karena itu, budaya seni bela diri negara Dewa Tianjue sangat sulit. Yang kuat memangsa yang lemah dan yang terkuatlah yang bertahan hidup. Berbagai kekuatan pandai menggunakan metode besi dan darah. Sekitar 15 menit kemudian, Huangqi akhirnya selesai menyampaikan pidatonya. Taihao dan murid Dewa Luoshui memiliki pemahaman umum tentang kepercayaan dan adat istiadat bangsa Dewa Tianjue. Huangqi membungkuk kepada orang banyak dan berkata, Semuanya, kata-kata saya hanyalah permulaan. Saya harap semua orang mendengarkan saya dan berkomunikasi satu sama lain. Setelah mengatakan itu, dia mundur ke tengah kerumunan dan memandang banyak murid Tuhan dengan arogan. Murid Dewa Bangsa Dewa Luoshui semuanya memandang Yun Yao. Jelas, mereka berharap Yun Yao mau melangkah maju. Namun, Yun Yao acuh tak acuh. Perhatiannya sama sekali tidak tertuju pada masalah ini. Tak berdaya, seorang remaja putri di sampingnya hanya bisa mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Saya Ye King Luo dari Kerajaan Ilahi Luoshui. Dewa ilahi mereka adalah Dewa Beladiri Luoshui yang terkenal di dunia. Seperti yang kita semua tahu, Dewa Beladiri Luoshui adalah yang paling baik hati dan penuh kebajikan, dan Kerajaan Ilahi kita paling menghargai keramahan dan kesetiaan. Itu karena Marsial God Luoshui pernah mewarisi kehendak langit dan memahami esensi sejati dari kebajikan seperti air. Meskipun Ye King Luo bukan rasul dewa nomor satu dari negara Dewa Luoshui, juga bukan yang terkuat, juga bukan rasul dewa yang paling fasih. Namun, ketika dia berbicara tentang bangsa Dewa Luoshui, dia bersemangat tinggi dan pikirannya lancar dan lancar. Kata-katanya tidak berapi-api dan nyaring seperti kata-kata Huangqi, tetapi memiliki arti yang berbeda, menyebabkan semua orang mendengarkan dengan tenang. Setengah jam kemudian, Ye King Luo selesai berbicara. Setiap orang memiliki pemahaman umum tentang atmosfer, budaya, dan kepercayaan bangsa ilahi Luoshui darinya. Selanjutnya, giliran Fast Defined Nation. Kin Chang Kiong, Song Zanyu, dan yang lainnya semua memandang Jitian Sing. Namun, Jitian Sing berdiri diam di tempatnya. Dia tidak punya niat untuk berbicara sama sekali. Tidak hanya itu, dia tidak terlalu mendengarkan apa yang dikatakan Huangqi dan Ye King Luo. Dia telah membaca puluhan ribu buku sejak lama, jadi dia mengenal ketiga negara ilahi dengan sangat baik. Bahkan jika dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Huangqi dan Ye King Luo, dia tahu situasi kedua negara ilahi. Song Zanyu melihat bahwa dia tidak mau berbicara dan diam-diam merasa senang. Dia dengan cepat mengambil dua langkah ke depan dan membungkuk kepada semua orang. Saudara-saudaraku, aku adalah Song Zanyu dari negara ilahi luas, peringkat ketiga di antara para rasul dewa. Seperti yang diketahui semua orang, penguasa ilahi dari bangsa ilahi yang luas adalah dewa bela diri Tai Hao yang baik hati. Apa itu Tai Hao? Tai Sang tertinggi? Hao Tian tanpa batas? Tai Sang mencakup segalanya dan tidak terbatas, sedangkan Hao Tian adalah perwujudan dari hati dan moral masyarakat. Oleh karena itu, Marsial Gad Tai Hao mengikuti kehendak surga dan menerangi jutaan orang di negara ilahi atas nama kebajikan dan kebenaran. Selama ini, Ji Tian Xing selalu menjadi pusat perhatian. Dia telah menekan para jenius dari negara ilahi besar sampai mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Kini Song Zanyu akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pusat perhatian, tentu saja ia harus tampil bagus. Dia berbicara dengan nada bermartabat tentang filosofi dan kepercayaan bangsa ilahi yang luas. Dia memancarkan aura kebenaran yang tak terbatas seolah-olah dia mewakili surga dan menegakkan kebenaran untuk orang-orang. Pengaruhnya yang tak terlihat membuat para rasul dewa di atas panggung menghormatinya. Mereka menganggupkan kepala dan memandangnya dengan pandangan baru. Song Zanyu merasa terdorong dan dengan fasih menceritakan sejarah negara ilahi luas, serta mencatat banyak kejadian. Setelah 15 menit penuh, dia menyelesaikan narasinya. Dia membungkuk kepada semua orang dan kembali ke kerumunan. Kin Chang Kiong menganggup padanya dan berkata, Bagus sekali. Song Zanyu tersenyum puas dan berpikir, Jitiansing bertingkah agak aneh hari ini. Dia tidak berani sombong lagi. Huff, ini membantuku. Jika ada kesempatan untuk tampil, saya akan melangkah maju dengan berani. Dikatakan bahwa orang tua dari reruntuhan ilahi akan mengamati secara diam-diam. Jika saya tampil cukup baik, saya akan disukai oleh orang tua dari reruntuhan ilahi. Ketika dia memikirkan hal ini, detak jantungnya menjadi lebih cepat. Selanjutnya, beberapa rasul Tuhan melangkah maju dan mengungkapkan pendapat dan pendapat mereka. Suasana di anjungan pengamatan kuno menjadi semakin hidup. Lebih dari selusin rasul Tuhan mengungkapkan pendapat mereka dan menunjukkan keanggunan para jenius terbaik. Di langit, penjaga Yan, Nenek Long, dan penjaga agung juga tersenyum dan menganggupkan kepala dengan puas. Namun, Jitian Sing dan Yun Yao tidak berbicara sama sekali. Segera, empat jam telah berlalu. Semua orang hampir selesai mendiskusikan sejarah berbagai negara ilahi. Karena itu, Great Guardian berkata, semuanya, ini adalah akhir dari diskusi putaran pertama. Selanjutnya, setiap orang dapat bertukar pikiran tentang seni bela diri dan mendiskusikan pengalaman serta pendapat mereka tentang budidaya seni bela diri. Saat suara Great Guardian jatuh, Song Zanyu tidak sabar untuk berdiri dan memberi hormat kepada semua orang dengan tangan tertangkuk. Semua orang tahu bahwa kultivasi seni bela diri adalah proses memperkuat diri sendiri dan terus belajar tentang langit dan bumi. Setiap orang yang hadir berada di alam jiwa primordial dan sudah dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Dahulu kala, saya mempunyai ide dan inspirasi di hati saya, namun saya belum mampu mewujudkannya. Hari ini, saya akan membagikan ide ini kepada Anda semua untuk didiskusikan. Kata-kata Song Zanyu berhasil membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. 1669 Song Zanyu berhasil menarik perhatian semua orang, dan dia tidak bisa menahan senyum. Dia tidak membuat mereka dalam ketegangan dan memberi tahu mereka pemikirannya secara langsung. Setiap orang telah mengolah suatu wilayah dan banyak dari mereka telah menguasai energi lima elemen. Mereka telah mengintegrasikan energi lima elemen ke dalam wilayah mereka. Selain itu, wilayah spiritual semua orang serupa. Tidak ada yang baru atau berbeda tentang hal itu. Hanya beberapa ahli dan jenius yang dapat mengintegrasikan beberapa formasi dan keterampilan rahasia ke wilayah mereka untuk meningkatkan kekuatan dan efek wilayah mereka. Mendengar kata-kata Song Zanyu, para murid dewa mau tidak mau menganggupkan kepala. Itulah kebenarannya. Sebagian besar wilayah murid dewa telah mengintegrasikan energi lima elemen. Hanya beberapa orang jenius, seperti Jitian Singh, yang mampu memadukan kekuatan khusus dan formasi pedang ke dalam domain mereka. Melihat semua orang penasaran, Song Zanyu berkata dengan nada serius, inspirasi dan ide saya adalah, bisakah kita melakukan transformasi yang lebih kuat di wilayah kita? Misalnya, mengintegrasikan Dharma Roh Primordial kita ke dalam wilayah kita. Mengintegrasikan berbagai keterampilan rahasia yang telah kami kembangkan ke dalam wilayah kami dalam bentuk formasi pertempuran. Saya telah melihat-lihat banyak buku dan informasi kuno. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, hampir tidak ada yang mampu melakukan itu. Jika kita berhasil, itu akan menjadi prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan meninggalkan nama kita dalam sejarah. Mendengar ini, ekspresi murid dewa berubah. Mereka semua terkejut. Beberapa murid Tuhan menggelengkan kepala dan menyangkal gagasan Song Zanyu. Ide ini gila, itu tidak dapat diwujudkan. Itu benar, Primordial Spirit Dharma dan Spiritual Territory adalah dua talenta yang sangat berbeda. Bagaimana mereka bisa terintegrasi? Saat kita mencapai alam kesengsaraan di masa depan, kita hanya akan mempertahankan Dharma Jiwa Primordial kita. Hampir tidak ada yang menggunakan wilayah spiritual mereka. Mengapa kita harus mengambil risiko untuk mengubahnya? Benar, kekuatan dan efek wilayah spiritual jauh lebih rendah daripada Dharma Jiwa Purba. Di tengah diskusi orang banyak, Huang Ki melangkah keluar dari kerumunan dan berkata dengan nada tegas, kata-kata Junior Brother Song masuk akal. Dia adalah orang dengan banyak ide. Secara kebetulan, 10 tahun lalu, saya punya ide serupa. Terlebih lagi, setelah puluhan ribu percobaan dan pelatihan, saya telah mencapai beberapa keberhasilan. Mendengar apa yang dikatakan Huang Ki, semua orang terkejut dan memandangnya dengan tak percaya. Bahkan ketertarikan Jitian Sing dan Yun Yao pun terguncang, dan mereka menoleh ke arahnya. Huang Ki adalah murid dewa bangsa dewa ujung surga nomor satu. Dia juga orang pertama yang berbicara dalam percakapan ini. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kesan mendalam terhadapnya dan memperhatikannya dengan cermat. Sekarang setelah dia membuka mulutnya, dia menekan pusat perhatian Song Zanyu dan menarik perhatian semua orang. Meskipun Song Zanyu sedikit tertekan, dia tidak bisa tidak mengagumi Huang Ki. Dia bertanya, saya ingin tahu apakah magang senior, saudara Huang Ki dapat menunjukkan apa yang Anda sebut sebagai kesuksesan yang sedang berlangsung kepada semua orang. Huang Ki meliriknya dan tersenyum percaya diri. Dia menganggup dan berkata, tentu saja. Lalu saya akan menunjukkan ketidakmampuan saya kepada semua orang sehingga kita bisa bertukar pikiran dan mendiskusikannya bersama. Setelah mengatakan itu, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan aura kuat keluar dari tubuhnya saat dia mulai menggunakan teknik rahasia. Suwa. Perisai cahaya emas dengan radius seribu kaki muncul di atas panggung, berfluktuasi dengan aura kekuatan sihir yang kuat. Perisai cahaya kemasan ini adalah wilayah spiritual Huang Ki. Di dalam perisai cahaya, ada kekuatan agung dari lima elemen yang mengalir, dan itu menyala dengan kecemerlangan warna-warni. Selain itu, di empat sudut perisai cahaya, ada empat diagram susunan raksasa. Setiap diagram rumit dan dibentuk oleh beberapa diagram susunan, dan terlihat sangat mendalam. Huang Ki berdiri di atas perisai cahaya kemasan dan berkata dengan bangga, semuanya, silakan lihat. Ini adalah wilayah spiritual yang telah saya lepaskan menggunakan 20 persen kekuatan saya. Saya telah berlatih keterampilan pedang bulan terbang sebelumnya, dan itu memiliki total 36 bentuk. Ini sangat indah. Saya telah menghabiskan sembilan tahun, dan dengan seluruh usaha dan kebijaksanaan saya, saya akhirnya mengintegrasikan seluruh keterampilan pedang ke dalam wilayah spiritual dalam bentuk susunan pedang. Sekarang wilayah spiritual saya telah dimodifikasi, kekuatannya telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Setelah mengatakan itu, Huang Ki melambaikan tangannya untuk membaca mantra, dan wilayah spiritual mulai beroperasi. Tiba-tiba, ratusan pancaran pedang emas keluar dari empat diagram susunan yang dalam. Us! Lebih dari 300 sinar pedang emas menari-nari di perisai cahaya, terkadang membentuk formasi, terkadang mengembun menjadi satu untuk melakukan keterampilan pedang yang luar biasa. Lebih dari 10 murid dewa menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, dan mereka semua kagum dan terkesan. Bahkan Wali Yan, Wali Agung, dan Nenek Long yang berada di langit terlihat senang dan menganggukkan kepala sebagai penghargaan. Pelindung Yan, Huang Ki negaramu benar-benar berbakat. Dia tidak hanya punya ide, tapi dia juga punya bakat dan ketekunan yang luar biasa. Dia adalah bibit bagus yang layak untuk dipelihara. Tidak diragukan lagi, penampilan Huang Ki sangat menarik perhatian, dan banyak murid dewa yang mengaguminya. Dia tersenyum bangga dan berkata sambil bercanda, semuanya, apakah menurutmu tebakan Junior Brother Song benar hanya karena aku berhasil mengintegrasikan keterampilan rahasia dengan wilayah itu? Tidak, tebakannya sangat berani, tapi hanya setengah benar. Keterampilan rahasia dapat diintegrasikan dengan wilayah, tetapi kekuatan Dharma Roh Primordial pasti tidak bisa, dan itu tidak perlu. Ini adalah hasil yang saya peroleh setelah puluhan ribu upaya. Nada suara Huang Ki penuh percaya diri dan kepastian. Song Zanyu berpikir bahwa Huang Ki menggunakan tindakannya untuk mendukung sudut pandangnya. Namun, dia tidak berharap Huang Ki langsung menolak idenya. Ini membuatnya semakin tertekan. Namun, sebagian besar murid dewa yang hadir setuju dengan Huang Ki. Bahkan jika dia ingin membantah, dia tidak percaya diri dan tidak memiliki bukti. Pada saat ini, Jitian Singh, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Kata-kata kakak muda Huang Ki terlalu sewenang-wenang. Sekalipun Anda gagal puluhan ribu kali, itu tidak membuktikan apapun. Hanya karena Anda tidak dapat melakukannya bukan berarti itu tidak akan berhasil. Suara tiba-tiba membungkam kerumunan. Lebih dari selusin murid dewa terkejut dan menoleh ke arah Jitian Singh. Senyum Huang Ki menghilang dan dia mengerutkan kening saat melihat Jitian Singh. Dia bertanya, Saudara muda, bolehkah saya tahu siapa Anda? Jitian Singh melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan menuju perisai cahaya kemasan dengan sikap yang mengesankan. Saya Jitian Singh, murid dewa nomor satu di negeri ilahi luas. Mendengar kata-katanya, lebih dari selusin murid dewa mengerutkan kening dan mulai berdiskusi secara diam-diam. Dia murid dewa nomor satu dari bangsa dewa yang luas. Dia bahkan tidak berbicara di ronde terakhir, kan? Orang ini selama ini tidak dikenal. Saya khawatir kita salah menilai dia. Pernyataan yang mengejutkan, saya ingin tahu apakah dia bisa berdebat dengan Huang Ki. Dalam sekejap, keempat belas murid dewa semuanya menatap Jitian Singh. Semua orang ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Hak dan keyakinan apa yang dia miliki untuk menyangkal Huang Ki di depan umum. Yun Yao tidak berbicara, matanya dipenuhi antisipasi saat dia menatap Jitian Singh. 1670. Huang Ki mengerutkan kening dan menatap Jitian Singh dengan tatapan yang dalam. Sebelumnya, dia tidak memperhatikan Jitian Singh. Pada diskusi putaran pertama, tiga murid dewa dari negara ilahi luas telah berbicara, namun Jitian Singh tetap diam. Huang Ki tentu saja mengabaikan Jitian Singh. Namun, setelah mengamati Jitian Singh dengan cermat, dia menyadari bahwa Jitian Singh memiliki kekuatan seorang kultifator alam jiwa purba tingkat ke-8 dan auranya luar biasa. Suasana hati dan tatapan Huang Ki berubah serius. Sebelum Jitian Singh muncul, penampilannya paling luar biasa. Dia menjadi pusat perhatian dan banyak murid dewa setuju dengannya dan mengaguminya. Namun, Jitian Singh melangkah maju dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Seolah-olah dia menentang Huang Ki. Halo Huang Ki segera ditekan. Perhatian semua orang beralih ke Jitian Singh. Namun, kekuatan Jitian Singh luar biasa dan dia adalah murid dewa teratas dari bangsa dewa yang luas. Huang Ki merasakan tekanan dan melihat Jitian Singh sebagai lawan yang kuat. Dia bertanya, Adik Ji, dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu tidak setuju dengan sudut pandangku. Apakah Anda punya ide bagus? Atau apakah Anda dapat mengintegrasikan keterampilan rahasia dan formulir Dharma Jiwa Primordial ke dalam wilayah? Jitian Singh berjalan ke perisai cahaya keemasan dan berhenti. Dia berkata dengan percaya diri, Kamu akan tahu nanti apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Namun, yang ingin saya katakan adalah Anda mengintegrasikan teknik pedang ke dalam wilayah dan meningkatkan kekuatan wilayah lebih dari dua kali lipat. Tampaknya sangat sukses. Ide Anda bagus, tetapi ada beberapa masalah dengan cara Anda mengintegrasikan keterampilan rahasia dan ada beberapa kekurangan. Huang Ki mengerutkan kening ketika mendengar itu. Dia tidak senang. Jitian Singh tidak hanya mencuri perhatiannya, tetapi dia juga menunjukkan kekurangannya di depan semua orang. Ini membuatnya merasa agak malu, dan dia merasa agak malu. Murid dewa dari berbagai negara telah setuju dan mengaguminya sekarang. Namun, setelah pengingat Jitian Singh, semua orang sedikit terguncang dan memutuskan untuk menunggu dan melihat. Huang Ki memandang Jitian Singh dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara rendah, Saudara mudaji, saya telah mempelajarinya selama sembilan tahun dan mencobanya puluhan ribu kali sebelum saya berhasil menggabungkan keterampilan rahasia dan wilayah sejauh ini. Karena menurut Anda ada kekurangannya, maka tolong tunjukkan buktinya, bukan hanya kata-kata kosong. Meskipun kami bertukar pengalaman dalam seni bela diri, kami tidak berbicara tanpa berpikir. Kita harus punya substansi untuk meyakinkan orang, bukan? Jitian Singh menganggup dan berkata sambil tersenyum, Anda ingin bukti. Ini terlalu sederhana, saya dapat memverifikasinya untuk semua orang sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia diam-diam mengedarkan kekuatan sihirnya dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Cahaya kemasan menyilaukan keluar dari kelima jarinya. Saudara muda Huangqi menggunakan 20% dari kekuatannya untuk menciptakan domain spiritual ini. Kekuatanku hampir sama dengan miliknya, berada di ranah jiwa esensi Cakrawala ke-8. Lalu, aku juga bisa menggunakan 20% kekuatanku untuk menghancurkan domain ini. Mendengar kata-katanya, Huangqi tertegun, dan sedikit senyum melintas di matanya. Kakak Ji, bukankah kamu terlalu percaya diri? Lebih dari 10 murid Tuhan dari 3 negara tampak tertarik saat mereka menatap Ji Tianxing. Semua orang ingin melihat apakah Ji Tianxing dapat menghancurkan domain spiritual Huangqi. Jika dia tidak bisa, maka itu akan membuktikan bahwa apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah omong kosong tanpa dasar. Dia akan dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan. Di sisi lain, jika dia bisa menghancurkan domain spiritual Huangqi, itu akan membuktikan bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Saat memikirkan hal ini, para murid Tuhan dipenuhi dengan antisipasi. Bahkan penjaga Yan, Nene Long, dan penjaga agung di langit memperhatikan Ji Tianxing. Di bawah pandangan semua orang, Ji Tianxing membentuk pedang dengan tangan kanannya dan menggambar lintasan misterius. Dengan kecepatan kilat, sembilan sinar pedang emas ditembakkan. Astaga! 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 Setiap sinar pedang panjangnya 10 kaki. Mereka mempesona dan mengandung kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Sembilan sinar pedang menembus ke berbagai bagian perisai cahaya. Itu adalah kekurangan yang disebutkan Ji Tianxing. Bang! 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 Sesaat kemudian, serangkaian suara keras meledak dan bergema di sekitar anjungan pandang kuno. Cahaya pedang emas benar-benar hancur, berubah menjadi langit yang dipenuhi pecahan cahaya kemasan, meledak ke segala arah. Lima lubang muncul di perisai cahaya domain spiritual yang lebarnya 100 kaki. Retakan padat muncul di atasnya. Dengan suara, kaca, yang tajam, seluruh perisai cahaya terkoyak dan hancur di tempat. Wajah Huangqi menjadi pucat saat melihat itu. Dia melebarkan matanya dengan tak percaya dan menatap Ji Tianxing. Tubuhnya menegang dan dia berdiri terpaku di tanah. Meskipun dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak dapat menerima hasil ini. Peningkatan domain spiritual yang paling dia banggakan telah dengan mudah dihancurkan oleh Ji Tianxing. Ini tidak bisa dipercaya. Lebih dari 10 murid dewa dari 3 negara terkejut dan memandang Ji Tianxing dengan takjub. Setelah beberapa detik hening, kerumunan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ji Tianxing benar-benar melakukannya. Ini tidak bisa dipercaya. Ye Qingluo dari kerajaan Suci Luoshui menatap Ji Tianxing dengan mata membara dan berseru, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Seorang pemuda di sampingnya mengangguk setuju dan berkata, domain spiritual Huangqi telah ditingkatkan dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ji Tianxing dapat menghancurkannya dengan mudah. Ini cukup untuk membuktikan bahwa 5 tempat yang diserang Ji Tianxing adalah kelemahan dan celah dari domain spiritual. Keempat murid Tuhan dari kerajaan Suci Ujung Surga memasang ekspresi rumit dan berdiskusi dengan suara pelan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah domain spiritual kakak senior Huangqi benar-benar memiliki beberapa kekurangan? Kekuatan Ji Tianxing tidak kalah dengan kakak senior Huangqi. Dia adalah lawan yang kuat bagi kakak senior Huangqi. Kemuliaan dan pusat perhatian yang diperoleh kakak senior Huangqi dengan susah payah telah dicuri oleh Ji Tianxing. Para murid Tuhan tidak hanya terkejut, tetapi mereka juga berdiskusi. Bahkan tiga petapa bela diri di langit saling memandang dan berdiskusi secara diam-diam melalui transmisi suara. Nenek Long memandang Ji Tianxing dengan kagum dan berkata, saya tidak menyangka anak yang tidak mencolok ini memiliki kekuatan dan pengetahuan seperti itu. Dia tidak sederhana. Penjaga Yan sedikit mengernyit dan berkata dengan nada main-main, penjaga agung, murid dewa nomor satu di negaramu benar-benar luar biasa. Penjaga agung mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, penjaga Yan, saya tidak membual, tapi Ji Tianxing bukanlah seorang jenius biasa. Dia adalah iblis yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Dibandingkan dengan keajaiban yang dia ciptakan di masa lalu, hal ini tidak layak untuk dibicarakan. Tentu saja penjaga Yan tidak mempercayainya. Namun, dia tidak bisa membantahnya dan hanya bisa diam. Di sisi lain, minat Nenek Long dipicu oleh kata-kata penjaga agung dan dia lebih memperhatikan Ji Tianxing. Pada saat ini, Huang Ki kembali sadar. Dia menenangkan dirinya dan menatap Ji Tianxing dengan dingin. Dia berkata dengan suara rendah, kekuatan Junior Brother Ji memang luar biasa. Sangat mengagumkan. Anda telah merusak domain spiritual saya, yang membuktikan bahwa domain spiritual saya tidak sempurna dan masih ada ruang untuk perbaikan. Saya berterima kasih untuk itu. Namun, Anda harus membuktikan bahwa Anda dapat mengintegrasikan keterampilan rahasia dan kekuatan Dharma roh primordial ke dalam domain spiritual Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat menyangkal kata-kata dan pendapat saya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.